Berikan pelayanan maksimal berkait laka lantas, Polores Ketapang gulirkan program sambang korban lalu lintas. Program tersebut menunjukkan polisi peduli dan tidak membiarkan korban laka dalam arti sendirian. Kapolores Ketapang, AKBP Yanni Permana mengatakan melalui kegiatan sorban pihaknya ingin menyampaikan kalau kepolisian tidak akan meninggalkan korban dan keluarga laka lantas dengan tetap hadir. Di tengah mereka, program ini juga menggulirkan tali asih Polores Ketapang dengan memberikan bantuan kepada para korban dan keluarga korban laka lantas. Bantuan bisa berupa sembako, alat tulis bagi anak korban, hingga bantuan peralatan pendukung medis seperti kursi roda dan kaki palsu. Khususnya jajaran lalu lintas menggulirkan satu program yang namanya sorban. Yaitu salah satu program unggulan kita, sambang korban lalu lintas. Kita tidak akan meninggalkan keluarga dari korban-korban lalu lintas yang ada di wilayah Kapolong Ketapang sehingga kita memberikan salah satu inisiatif ini untuk menjalin silaturah penghitungan mereka. Kapolres AKBP Yanni Permana menghimbau pengguna jalan untuk terus mengutamakan etika dan tertib berkendara guna mencegahnya terjadi kecerakaan.